Tengka kasus ruda paksa dan penyekapan di Nagan Raya yang buron pada selasa 21 Desember siang berhasil ditangkap Polres setempat. Dengan penangkapan tiga orang tersebut, sehingga total pelaku yang sudah diamankan dalam kasus tersebut sebanyak 12 orang dari total 14 orang. Hingga Rabu 22 Desember, Polres Nagan Raya masih memburu dua pelaku yang masih buron. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Rizwan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizwan. Halo May. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi korban saat ini pasca kejadian tersebut. Baik, terima kasih May. Dapat kami laporkan, Polres Nagan Raya telah kembali berhasil menangkap tiga tersangka, yaitu buron dari lima orang yang selama ini dicari. Dari sebelumnya, 14 tersangka dalam kasus udal paksa ataupun pemerkosaan yang menghilir oleh seorang gadis berusia lima tahun di Nagan Raya, Aceh. Saat ini Polres Nagan Raya masih memburu dua pelaku lain yang masih melirikan diri. Sebanyak 12 orang dari 14 pelaku telah diamankan saat ini di Polres Nagan Raya. Masih dalam proses pemeriksaan dan membedakan perangan terhadap peran-peran mereka dalam melakukan kasus pemerkosaan dengan menghilir seorang gadis berusia lima belas tahun. Iya, May. Kemudian, Rizwan, apa upaya pemerintah daerah sendiri dalam membantu korban? Baik, May. Untuk pemerintah daerah sendiri melalui tim TP2TPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak telah menetangi rumah korban, yaitu melakukan pendampingan baik dalam pemeriksaan di Polres dan pendampingan untuk pemilihan kembali pasca trauma. Karena kasus terpus sempat menarik perhatian banyak kalangan di Kabupaten Negan Negeri yang mengecam terhadap pindakan aksi bejahat pelaku yang menghilir seorang gadis yang masih di bawah umur, yaitu apalagi anak tersebut adalah anak kukus sekolah. Saat ini pemerintah daerah masih terus melakukan pendampingan untuk pemilihan kembali anak yang menjadi korban, penyekapan dan pemerkosaan digilir oleh pakas pemuda yang masih remaja tersebut. Iya, May. Baik, terima kasih Rizwan atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasat reskrim Polres Nagan Raya. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini dalam kasus tidak pidana, pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap luar umur, keskannya lebih kurang 14 orang, tapi yang baru kita tangkap baru 9 orang. Yang lain lagi kita buru, dan kita mohon kepada keluarga yang lagi kita buru ini sekarang menyerahkan diri, menyerahkan mereka, kalau enggak kita lakukan upaya baksa, ya pindakan kepolisian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.